PDIM Kabupaten Panrita Lopi sekarang, sebelum saya aktif menjabat, tingkat kebocorannya 40 persen. Sejak 2017, air itu tidak pernah masuk ke kota. Tidak ada alat yang bisa mahal. Ada sebenarnya tapi mahal. PDIM kita kan lagi sakit. PDIM ini kan stadion 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan program Kupas Tuntas OPD Kabupaten Blukumba. Kali ini saya bersama organisasi di Blukumba yang akhir-akhir ini memang berapa tahun terakhir ini memang mempunyai sorotan. Dan apalagi presiden yang buruk di masyarakat. Tapi insya Allah dengan kepimpinan toko yang kita sudah temui sekarang ini, mudah-mudahan bisa memberi solusi ke depannya. Saya sudah bersama dengan Direktur PDAM Panrita Lopi, Kabupaten Blukumba, periode 2021-2026. Beliau adalah Andi Nurjaya, Sarjana Hukum Master Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, enak juga ini suasana di sini. Baik Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Padirut? Alhamdulillah. Saya juga sebenarnya berpikir tadinya bahwa saya ini mau diajak kemana sama Kabupaten Jaya ini, sama Pak Direktur ini. Ternyata kita ada di lokasi sumber mata air untuk PDAM di Kabupaten Blukumba. Iya Pak Kabupaten Jaya. Oke, jadi dengan kegiatan program Kupas Tuntas OPD Kabupaten Blukumba yang dirancang oleh Medium TV, Mungkin tadi Pak Direktur sudah mendengar bahwa PDAM ini adalah organisasi atau perusahaan yang diperbincangkan selama ini melalui pemerintah dan punya presiden buruk berapa tahun terakhir ini? Stadion 4, sakit stadion 4. Stadion 4, ya, ya, ya. Oke, sesuai dengan anunya, mungkin Karin Jaya bisa memaparkan sedikit, ya, memaparkan ke masyarakat Kabupaten Blukumba soal program dan target PDAM sekarang yang saya tahu kurang lebih 2 bulan, Pak Direktur ini sudah menjabat direktur PDAM. Silahkan Pak Direktur. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Pemirsa yang terhormat dimanapun Anda berada di Kabupaten Blukumba, berbicara masalah perusahaan daerah air minum Kabupaten Blukumba, tentu masyarakat Blukumba tidak asing lagi. Iya, iya. Dengan citra-citra buruknya. Iya, iya, iya. Suasono, Pak, ya. Suasono, Pak Andi. Bukan suasini. Iya, iya. Program nasional untuk air bersih, itu 80% penduduk kota harus menikmati air bersih. Program nasional? Program nasional. Oh, iya, iya. 60% penduduk kota, eh, penduduk desa harus menikmati air bersih. Iya, iya. PDAM fungsi dan tugasnya hanya sebagai operator. Iya, iya, iya. Sebagai operator. Oh, PDAM sebenarnya sebagai operator saja. Sebagai operator. Iya, iya, iya. Fungsinya PDAM itu melancarkan, membagi air, menutup yang bocor-bocor. Iya, iya, iya. Tanggung jawab sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Oh, di situ sebenarnya letak tanggung jawab. Di situ letak tanggung jawab. PDAM cuma operator, ya? Operator. Iya, iya, iya. Silahkan 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 silahkan. Nah, ini yang perlu dipahami kepada masyarakat kita. Ini yang harus dipahami memang, Pak Dirut. Nah, kehadiran saya genap hari ini dengan dua bulan. Pas hari ini? Pas dua bulan hari ini. Alhamdulillah dari 100 hari sisa 30 hari lagi. Iya, iya, iya. Namun, sudah kerja-kerja keras dengan tim unit Reaksi Cepat Kabupaten Bulukumba dalam hal ini karyawan PDAM bersama kabak teknik yang membidangi. Dari apa yang saya ketahui, selama tiga tahun saya pelajari PDAM Kabupaten Bulukumba yang berubah nama dengan PDAM Panritalopi. Oh, PDAM Kabupaten Bulukumba sekarang sudah berubah nama? Berubah nama PDAM Panritalopi. PDAM Panritalopi, iya, iya, iya. Namun, masih sosialisasi. Iya, iya. Sebelum kami masuk ke perusahaan umum daerah, Prumda. Prumda. Iya, sesuai dengan petunjuk PPE No. 54 2017. Jadi sekarang masih kami mempergunakan Permendagri No. 2 2007 tentang organ kepegawaian PDAM Junto Permendagri 37 2018 tentang PDAM. Oh, iya. Belum memakai aturan baru. Oke, oke. Baik, PDAM Kabupaten Panritalopi sekarang, sebelum saya aktif menjabat, tingkat kebocorannya 40%. Tingkat kebocorannya 40%? 40% fisik. Fisik itu, Pak Andi? Iya, di lapangan. Jadi ada dua tingkat kebocoran. Tingkat kebocoran fisik dan tingkat kebocoran non-fisik. Non-fisik. Kalau fisik bagaimana? Nah, fisik ini kita lihat. Alhamdulillah, Bapak Andi tadi dari Buluk Kumba naik ke Tanah Beru. Sebelumnya itu, air di pinggir jalan banyak yang meluang. Itu karena kebocoran pipa? Kebocoran pipa. Oh, iya, iya. Baru saya tahu juga ya, Pak Direktur. Terus tidak ada perhatian daripada karyawan-karyawan PDAM karena... Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Targetnya dulu, targetnya. Sementar kita kupas itu. Target ke depan, alhamdulillah, dengan kerja-kerja keras dua bulan ini, Pak Andi. Iya. Sejak 2017, air itu tidak pernah masuk ke kota. Sejak? 2017. 2017 sudah pernah? Jadi sebelumnya 2017 pernah. Waktu itu saya masih Direktur PDM Banteng. Dulu PDM Buluk Kumba dikenal. Bahkan pernah kami belajar di sini. Jadi mulai dari 2017 sampai 2021 tahun ini, sudah tidak ada lagi air masuk di kota. Tidak ada air masuk. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Terus, terus, terus. Nah, kami mencoba. Iya. Kami begitu ditetapkan 27 Mei, diberikan surat tugas oleh Bapak Bupati. Iya. Kami langsung start bekerja. Uh, langsung action. Action. Tidak perlu menunggu pelantikan dulu. Jadi ibaratnya seperti orang menikah ini. Iya. Sudah hijab kabul. Ijab kabulnya dulu. Resepsinya. Iya, iya, iya. Semangat, semangat, semangat. Oke, oke. Nah, sebagai orang yang pernah memimpin Kabupaten Banteng dua periode dan memiliki ijaz ahli manajemen air, sudah bisa memetahkan. Iya, iya, iya. Apa sih kendala sebenarnya? Betul, betul, betul. Nah, pertama tingkat kebocoran yang saya harus menajakan. Iya. Nah, sementara tingkat kebocoran non-fisik itu 25%. Non-fisik itu, meteran tidak pakai, apa, air tidak pakai meteran. Oh. Pelanggan, pasang ilegal. Iya, iya, iya. Tanpa pengetahuan. Itu yang non-fisik. Nah, non-fisik itu. Nah, itu yang kita kerjakan. Sian malam. Bahkan, Pak Andi, selama dua bulan ini rata-rata saya jam 3, jam 4 sampai di rumah. Subuh? Dini hari? Dini hari. Bahkan pagi, tembus pagi lagi kami bekerja. Luar biasa. Iya, iya, iya. Oke, semangat ya, Pak Gus. Karena saya katakan begini, setiap tes air sangat bermanfaat sekali sama Mas. Sepakat, sepakat. Selain daripada itu kebutuhan pokok kedua, selain udara, itu adalah air. Air, betul. Sepakat, sepakat. Nah, kenapa saya tertarik di PDAM? Karena amalnya itu. Iya, iya, iya. Amal? Iya, iya, iya. Betul, betul. Kami melancarkan air kepada masyarakat, tentunya. Ya, Allah yang menilai. Allah yang menilai. Nah, inilah yang saya kerjakan, Pak Andi, dengan tim-tim teman-teman. Dan motot saya, pantan kembali. Sebelum? Sebelum terselesaikan kebutuhan. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Menarik, menarik. Silahkan, silahkan. Sampai itu yang, dan terakhir ini, sudah kami temukan, apa penyebab sampai air ini tidak masuk di kota, dengan sumber air dari nak-nak. Nak-nak, ya? Iya, kindang. Oke, saya potong, Pak Direktur. Ini pertanyaannya, ya. Sepertinya memang harus masuk ke sini, nih. Kondisi, bisa dijelaskan mungkin. Pak Dirut bisa jelaskan, selama dua bulan ini, pasti sudah ke lapangan. Melihat semua, menyisir semua. 20-75 persen di lapangan. Kondisi yang didapati di lapangan, bagaimana dan bagaimana soal manajemen di kantor? Kantor. Baik. Iya, mungkin bisa dijelaskan. Jadi, di lapangan, ada pipa itu sejak 2018 sampai 2021, akhir. Bulan 2021, akhir, Juni itu, kita sudah temukan pipa itu terondok patah. Terondok patah, iya. Tertinggung. Mulai dari 2018. 2018. Iya, iya, iya. Diabaikan begitu saja. Itu bukan pipa kecil, Pak. Diameter berapa? 10 inch sampai 12. Wih, besar juga tuh. Karena dia distribusi. Terus, kenapa tidak tertimbun begitu saja maksud saya? Saya kurang tahu dengan manajemen yang dulu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Dan pengalaman saya, itu yang saya kerjakan. Selama hampir saya selesaikan di atas dua minggu, di nak-nak ini, pipa-pipa yang tertimbun ini. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa lokasi yang? Ada. Di desa Balibo. Satu. Di desa Lanrihuwa. Dua. Itu yang sangat itu. Yang sangat parah itu. Parah di sana. Jadi tertimbun, patah tertimbun. Patah tertimbun. Tidak di... Dihiraukan bagaimana air bisa nyampe. Iya, iya. Pantas ya. Mulai dari 2017 sampai air tidak muncul di kota. Oke, oke. Oke, lanjut, lanjut. Sambari bukan berarti mengabaikan yang lain-lain. Semua kita petakan setelah terabaikan, apa namanya, sumber utama. Iya. Terselesaikan nak-nak. Iya. Sudah pipa muncul semua di permukaan kita tata dengan baik. Tata kelola yang sebelumnya itu tata kelola pipanya yang tidak memungkinkan. Iya. Tidak sesuai dengan apa yang kami pelajari di manajemen ahli manajemen air. Tidak semestinya. Tidak semestinya demikian. Iya, iya, iya. Kita tata dengan teman-teman. Dikembalikan. Dikembalikan. Iya, iya, iya. Yang tidak sepantasnya dirubah. Utamanya di sumber lotong-lotong. Iya, iya, iya. Bersama tim unit reaksi cepat saya. Bekerja sama-sama. Iya. Pompa-pompa yang rusak dan lain-lain sebagainya, kita kembali normalkan. Nah, alhamdulillah, tanggal 24 Agustus, air sudah besar. Kemarin? Iya. 25 Agustus? Agustus. Air sudah turun ke pengolahan Bontonyelen dengan kapasitas 20 liter per detik. Yang sebelumnya cuma 3 liter per detik. Dimana mau nyampe di kota? Sekarang sudah 20 liter per detik. Begitu masuk pengolahan di Bontonyelen, kami mencoba mensuplai untuk masuk ke kota. Iya. Ternyata tidak bisa tembus ke kota. Karena? Nah, itu tadi. Pipa itu? Bukan. Pipa sudah normal, Pak. Oh, pipa sudah normal. Iya, normal. Pipa yang di pinggir jalan lagi yang di Poros, Bulukumbasingjai. Pipa distribusi yang mengarah ke kota. Iya. Yang mensuplai ke kota. Ada apa? Pengalaman kami di Bantaeng, ketika ada terembesi, pohon terembesi, mengapit dua, dan pipa kita lewat, saya yakini bahwa saya itu tersumbat. Iya, iya, iya. Ternyata, Pak Andi, empat titik itu selama lima tahun tersumbat oleh akar terembesi. Iya, iya. Satu titik itu sampai dua karung akar terembesi. Saya sebenarnya mau bawa contohnya ini, ada di kantor. Iya, iya, iya. Dan akan saya anukan nanti, ada videonya semua. Kita akan kirim ke Pak Andi. Nah, sehelai terembesi itu masuk, itu seminggu sudah menutup pipa. Berkembang biak? Berkembang biak. Oh, iya, iya. Saya sampaikan kepada tim unit reaksi cepat dalam hal ini kabar teknik dan distribusi. Iya. Ketika Anda tidak memberikan akal, ini pelajaran otodidak. Iya, iya, iya. Karena ini akar pasti memantau kita lagi. Betul. Begitu ditutup, dia akan masuk lagi. Begitu ditutup, dia akan masuk lagi. Ketika lemnya atau apanya ada celah, sedikit saja. Dia pasti masuk. Nah, saya katakan, bagaimana Pak Direktur untuk menyiasati itu? Oh, gampang. Itu tidak didapati di manajemen. Tapi dipelajari di dalam keahlian ketika saya bersama Jaika dulu. Iya, iya. Oh, iya, iya. Kecil ini pipanya, bulu kumba, Pak. Pipa waktu sama Jaika dulu, mobil Innova bisa masuk di dalam. Di emitternya, ya? Iya. Saya seat manager pada saat itu. Nah, kita akali, kita ngambil seng licin. Iya. Seng licin dibalut. Balut. Nah, otomatis ini kan akar ini punya tantakel. Oke. Begitu dia bergerak masuk, kena, teriris, keluar tantakelnya tidak bisa lanjut. Tidak bisa berkembang, ya? Tidak bisa masuk ke dalam. Iya, iya, iya. Jadi secara otodidak, kita dapatkan itu. Sehingga saya mendapatkan penghargaan Asia Best of the Best 2012, pelayanan terbaik di Asia. Dengan temuan itu? Iya. Iya, iya. Subhanallah. Itu, Pak. Nah, lanjut, Alhamdulillah, kita uji coba pas di depan Karisa, pembensin di sana, di depan pembensin yang Pak Wakil Bupati, di situ melonjak air. Berarti ada yang tersumbat. Bocor lagi. Bocor lagi. Dikerja lagi. Iya, iya. Yang turun dicari begitu. Iya, dicari. Iya, iya, iya. Nah, kan ada tekniknya. Nemu? Nemu. Sebenarnya kalau secara mata kasar, tidak bisa kita tembus pipa itu. Di dalam ada tersumbat atau tidak? Iya, iya. Tidak ada alat yang bisa. Tidak ada alat. Ada sebenarnya, tapi mahal. PDM kita kan lagi sakit. Iya, iya, iya. Oke, oke. Bisa dapatnya? Nah, itu dengan pengalaman. Iya. Dengan pengalaman kita lihat tekanan-tekanan air, kita bisa menentukan di sini ada tersumbat. Alhamdulillah. Nemu. Nemu. Nah, sekarang air kita sudah masuk di kota. Sebelumnya kita cuci dulu. Waktu kita cuci, itu airnya lebih dari ini. Karena ada... Keru. Keru lebih keru lah diri. Kita cuci dulu. Karena lima tahun ini. Tidak jalan. Jadi begini, Pak Andi. Insya Allah ke depan, empat bulan sekali itu, reservoir penampungan air harus dicuci. Rumusnya. Mestinya begitu. Pipa induk, ataupun pipa distribusi dalam kota, maupun yang tersier, maupun yang distribusinya, sekali sebulan harus dicuci. Ketika pelanggan kita jam satu malam, jam dua malam pada tidur. Oh. Kita cuci, kita kuras. Kuras. Karena aktivitas pemakaian tidak ada. Nah, pegawai PDAM harus mengetahui yang mana beban puncak penyaluran air kepada pelanggan. Beban puncak itu pada saat jam setengah empat. Dini hari? Dini hari. Sampai dengan jam setengah sebelas. Siang. Pagi. Siang. Masuk siang. Ini aktivitas. Itu beban puncak. Pencang itu? Iya. Ada yang pergi mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Ini mungkin tidak pernah dijelaskan oleh pimpinan yang dulunya. Makanya saya dengan teman-teman tukar ledeng, saya tidak memprosisikan diri saya ketika saya di lapangan sebagai direktur. Saya tukar ledeng. Iya, iya. Nanti kantor baru saya di. Direktur. Iya, betul-betul. Di kantor baru direktur. Kalau kapan begitu, action to doi, rentas tomorrow. Iya, iya. Oke, oke. Di manajemen. Alhamdulillah, dulu, dua bulan ini tidak seperti dulu. Dulu bayar listrik, tidak bayar gaji. Bayar gaji, tidak bayar listrik. Apalagi mau bayar Dewan Pengawas yang banyak ngoceh-ngoceh. Iya, 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 iya. Nah, sekarang Alhamdulillah dengan kerja keras teman-teman di lapangan, karena sudah menyatu dengan pimpinan, pimpinan tidak memposisikan lagi diri sebagai direktur ketika di lapangan. Dia memposisikan diri sebagai tukar ledeng, berbaur dengan tukar ledeng. Apa yang dia makan tukar ledeng, direktur juga harus makan. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, dua bulan masa kepimpinan saya ini bayar listrik, bayar gaji, bayar gaji. Bayar juga Dewan Pengawas. Sekarang? Sekarang. Iya, 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 iya. Iya, karena kan ada beberapa beberapa karyawan FDAM yang kadang diskusi sama saya. Dia bilang, kita ini kodong sudah satu tahun yang lebih tidak terima gaji. Tidak terima gaji. Saya bilang, ih, bagaimana caranya? Nah, kan ada juga pemasukannya FDAM. Dia bilang, pilihannya ada pilihan sulit. Apa itu? Dibayar gaji ya? Tidak bayar listrik. Iya. Dibayar listrik ya? Tidak dibayar gaji ya? Jadi kita yang jadi korban. Iya. Tapi sekarang sudah dapat solusinya? Sudah dapat solusinya. Alhamdulillah. Intinya, Pak Andi, bagaimana pelanggan itu diposisikan sebagai raja. Iya, iya. Karena pelangganlah yang membayar gaji karyawan. Otomatis begitu ada keluhan pelanggan, kita respon cepat. Respon cepat. Jangan menunggu lusa, minggu, bahkan bertahun-tahun. Itu yang kejadian suasono. Betul, betul. Suasini tidak lagi. Iya, iya, iya. Kan beda suasono dengan suasini. Iya, iya, iya. Kan sudah dua bulan nih, Pak Direktur. Nah, progres yang sudah didapatkan selama dua bulan. Silahkan. Salah satunya adalah sudah bisa membayar gaji karyawan, sudah bisa membayar gaji Dewan Pengawas, dan sudah bisa bayar listrik. Bayar listrik. Bukan lagi pilihan sulit ya? Semuanya bisa terkomendirkan. Semuanya bisa terkomendirkan. Selain itu? Nah, ini yang kami sampaikan kepada pemerintah. Karena PDAM sebagai operator. Iya. Di mana PDAM sejak 2006 mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Nah, mungkin masih trauma pemerintah yang dulu-dulu. Ya. Karena ada hal-hal yang pernah diberikan subsidi kepada PDAM, tetapi tidak termanfaatkan dengan bagus, sehingga manajemen di dalam itu amburan dulu. Iya, betul-betul. Kenapa sebenarnya kemarin-kemarin karyawan PDAM itu sampai tidak bayar gaji, bayar gaji, tidak bayar listri, dan lain-lain sebagainya. Mereka mengambil apa namanya, mengambil porsi, proporsinya, karena itu tadi tidak direspon oleh top manager, top pimpinan, dalam hal ini direktur. Direktur. Direktur tidak bisa membaca apa yang menjadi keinginan pasar, apa yang menjadi keinginan pelanggan, apa yang menjadi keinginan karyawan. Iya, iya, iya. Ini yang tidak bisa dibaca. Oke, oke. Harusnya? Harusnya harus dibaca. Apa yang menjadi keinginan karyawan kita? Nah, ke depannya nanti, Pak. Pak Andi Mapa Sulek. Iya. Kita tidak perlu lagi ke lapangan. Itu tahun depan program kami. Program tahun depan ya? Ya, tahun depan. Tidak perlu lagi kami ke lapangan mengetahui ada kebocoran. Tidak perlu lagi ke lapangan si bacok tidak membayar. Cukup di kantor saja, Pak. Dengan cara? Dengan cara White Gips. White Gips. Coba dijelaskan apa White Gips ini? White Gips ini. Program Apotusing itu namanya, Pak Dirk? Ya, baik. Jadi, saya ulangi. Ada program White Gips namanya. White Gips? Oke. White Gips. Jadi tidak perlu lagi turun ke lapangan. Tidak perlu lagi cari tahu siapa yang belum bayar, siapa yang belum bayar. Oh, iya, iya. Menarik ini, menarik. Menarik. Jadi, program itu nantinya ada namanya unit reaksi cepat yang posko 1x24 jam. Unit reaksi cepat 1x24 jam? 1x24 jam. Begitu pelanggan menelpon, kebocoran kita sudah tahu di dinding papan. Kelihatan? Kelihatan. Ada lampu menyala. Oh, di daerah Caila ini. Iya, iya, iya. Dengan pipa segini besarnya. Menarik, menarik, menarik. Terus tiba-tiba ada yang menunggak. Misalnya di Tanah Beru. Ya. Labaco. Ya, menunggak. Iya, menunggak. Ketahuan. Ketahuan. Nah, kita coba zoom dengan GPS. Oh, rumahnya Labaco. Tetangganya Pak Direktur. Ternyata ada yang dekat tidak membayar. Iya, iya, iya. Ketahuan. Ketahuan. Kita datangi. Kenapa tidak membayar? Iya. Ada hal-hal. Ada hal-hal. Nah, perlu pemirsa ketahui di Buluk Kumba, khususnya pelanggan PDM. Ketika menunggak, mencoba untuk tidak langsung diputus, Pak. Tidak. Bagaimana, prosesnya bagaimana? Ya, kita mendatangi secara persuasif. Persuasif. Bagaimana masyarakat, bagaimana ini mungkin saja, misalnya dia menunggak 500, misalnya. Iya. Tidak apa-apa, dicicil. Boleh dicicil. Tidak keringinan begitu, Pak. Iya, iya, iya. Boleh dicicil. Masyarakat harus tahu ini, ya? Harus tahu. Iya, karena kan biasanya nunggak nih. Nunggak. Gede nih, 500 ribu. Aduh. Sayang ini, kalau saya kasih 500 ribu, saya sudah tidak makan. Tidak makan. Tapi kalau saya kasih 200, mungkin tidak mau mungkin PDM. Iya. Ternyata sudah bisa. Sudah bisa. Iya, iya, iya. Yang lebih anu lagi, Pak Andi. Iya. Empat bulan berturu-turu tidak menunggak, Berkesempatan mendapatkan kulkas, televisi, HP, dan banyak lagi hadiah hiburan lainnya. Iya, iya. Empat bulan berturut-turu tidak pernah menunggak. Berkesempatan ikut program undian. Berprese, ya? Iya, iya, iya. Wah, iya, iya, iya. Mantap, mantap, mantap ini program. Jadi betul-betul kita, pelanggan kita ini kita manjakan. Iya, iya, iya. Sudahlah tengah malam, dan lain sebagainya. Jadi program GIS itu memudahkan kepada karyawan kita, Untuk melakukan pengecekan. Dengan program ini, saya pikir-pikir sudah tidak ada kebocoran lagi di manajemen, ya? Iya. Ini kan selama ini kan naginya nagi manual, nih. Manual. Iya, boleh saja. Kemarin mungkin saya pikirnya begini. Ini karyawan tidak dapat gaji. Iya. Sudah satu tahun tidak dapat gaji. Nah, mereka pergi nagi. Boleh saja mungkin dia pakai. Itu ada-ada. Gitu, tak? Ada ya. Karena memang kejadian itu, ya? Tapi sekarang dengan program itu, insya Allah, sudah tidak ada lagi. Nah, kedepannya Pak Andi, 2022 itu, makanya saya katakan Desember 2022 itu, Iya. Saya akan angkat namanya Pak Bupati, Iya. Lewat program-program PDAAM ini. Iya, iya, iya. Baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Iya, iya, iya. Nah, karena pelayanan ini, Iya. Termasuk dengan apa yang menjadi visi-misi daripada Pak Bupati. Nah, kedepan sistem barcode. Begitu kita sender vote, meterannya itu terinteraksi dengan YGC itu tadi di kantor. Oh, jadi tidak perlu nyatat lagi? Tidak perlu lagi, manual. Karena kapal menyatat itu biasanya. Iya. Waktu saya karyawan saya di bantai. Iya, benar, benar. Malas ke sana. Ah, main hantam. Main hantam, main kira-kira. Kira-kira. Iya, iya. Ngamuklah biasa pelanggan. Pelanggan ngamuk. Terus dosanya sama mencatat itu. Iya, iya, iya. Jadi sekarang tinggal sender vote, terinteraksi. Wah, iya. Itu tahun depan. Insya Allah, pada bulan Juni, kita sudah beberapa teman-teman dari Jawa, untuk melakukan ini. Bahkan dia katakan, uji coba dulu Pak Andi. Biasanya kabupaten kota lain, uji cobanya satu bulan, dua bulannya sudah bayar. Iya. Saya dikhususkan, uji coba selama tiga bulan. Wah, kan istimewa mungkin karena Bapak Bupati saya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Sangat menarik, sangat menarik. Mudah-mudahan ini masyarakat sudah bisa banyak tahu ini soal PDM, dan mudah-mudahan ini akan menghapus Presiden Buruk. Isya Allah. Oke, Pak Direktur. Ada pertanyaan ini. Iya. Kan ini Bupati Bulukumba sekarang ini kan pengusaha. 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 Dan kebiasaan serta manajemen perusahaan dan pemerintahan itu sangat jauh berbeda. Iya. Jadi, menurut Pak Direktur, semenjak beliau dilantik, apa saja sih sebenarnya yang fundamental dan fenomenal yang sudah dilakukan oleh Bupati, dan bagaimana cara dia selama ini menangani birokrasi. Menangani birokrasi. Ya, komunikasi sama Pak Direktur sebagai bawahan, apa segala macam. Karena beliau ini kan tidak pernah punya pengalaman pemerintahan, cuma pengalaman perusahaan. Oke, silakan coba. Jadi, kalau pemerintahan berangkali benar apa yang kita maksudkan, Pak Andi. Tetapi kalau berbicara masalah perusahaan, PDAM itu adalah perusahaan daerah. Oh iya, mirip-mirip ya? Iya. Ah, iya, 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 betul. Beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis lah. Yang saya senang kepada beliau, profesional, Begitu kami sampaikan paparkan, langsung direspon. Kalau memang... Memang betul. Iya, iya, iya. Nah, jadi, tidak perlu lagi kami memberikan terlalu banyak, karena dia adalah pengusaha. Iya. Terus, apa yang kita usulkan ini juga usaha. Iya. Tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu. PDAM kan ada dua, Pak. Iya. Kalau di perusahaan Pak Bupati Berangkali, sebagai pengusaha. Dulu, ya. Iya. Budavidnya, Pak. Iya. Ya, keuntungan. Keuntungan. Oke. Kalau di PDAM, selain daripada keuntungan, ada juga sosialnya. Ah. Nah, ini yang kami sampaikan kepada beliau. Iya, iya, iya. Dan beliau merespon dengan positif. Itu yang saya senang. Itulah pemimpin yang benar. Jadi, tidak perlu menjelaskan terlalu panjang detail. Karena dia sudah paham. Sudah paham. Iya, iya. Kalau pun ada dia, Pak. Tidak paham. Dia bertanya kepada kami. Begitu, dia? Itu. Iya, iya, iya. Jadi, tidak sota-sota. Ada kan dulu pemimpin begitu. Iya, iya, iya. Dulu, dulu. Iya, iya. Sota-sota ditanya begini, sota. Jadi, kalau beliau tidak tahu, beliau berdua. Bertanya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Dan kalau kami tidak tahu, kami bertanya. Iya. Dan beliau memberikan kami solusi. Contoh soal. Pak Bupati, saya kekurangan pompa. Iya. Kapan kau butuhkan? Oke. Berapa kapasitasnya? Ini, ini, ini. Telepon. Biasa aku sudah datang itu. Jadi, kami tentu melakukan pekerjaan cepat juga. Iya, iya, iya. Intinya beliau ini... Respect. Tangga cepat. Iya, respect. Bahasa orang bugis. Iya, iya. Bahasa konjok di sana. Iya, iya, iya. Bahasa konjok. Bukan action to doi rantai. Iya, 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 iya. Itu. Oke, oke, oke. Saya sudah paham dengan penjelasan tak. Nah, sekarang begini. Kan beliau ini punya jargon. Dikerja bukan cerita. Dikerja bukan. Bagaimana pendapat? Sependapat. Itu yang saya lakukan. Dikerja bukan cerita. Dikerja bukan cerita. Pantes, kita pernah tolak saya dulu. Saya tolak dulu, Pak. Karena Pak Adi ada... Ini, ini yang terakhir, yang wah ini. Oh, ini? Yang tersumbat ini. Yang air harus di selama 5 tahun. Iya. Tidak pernah masuk ke kota. Itu yang kita selesaikan dulu. Inilah yang selesaikan dulu. Baru kita mau. Baru saya respon, Pak. Pak Adi. Saya tidak mau membeli kucing dalam karung, Pak. Dikerja bukan cerita. Dikerja bukan cerita. Dan ada motonya PDM sekarang. Pantang kembali. Sebelum? Sebelum selesai kebocoran. Iya, iya, iya. Pantang kembali. Itu sekarang motonya PDM. Motonya PDM. Pantang kembali sebelum selesai kebocoran. Iya. Sekarang ada pertanyaan lagi nih. Jika ada target yang diinginkan oleh Pak Upati dalam bentuk, mungkin dia mau satu hari selesai atau tiga bulan selesai, atau enam bulan. Terus, Pak Upati maunya, ini dituangkan dalam partai integritas. Partai integritas. Bagaimana kesiapan dan kesanggupan karya jaya sebagai pendirektur? Saya siap. Saya siap. Dengan segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya? Dengan segala konsekuensinya. Oke. Tapi dengan catatan. Oke. PDAM ini kan stadion empat. Iya, iya, iya. Betul, 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 betul. Pemerintah harus merespon kami. Apakah itu berbentuk dukungan dana dan dibenarkan di PERDA, Pak. Ada PERDA penyertaan modal. Iya, ada Permendagri nomor 70 2018, eh 2016 tentang subsidi APBD kepada PDAM. Iya, hapuskanlah yang dulu yang sakit-sakit itulah. Iya, maksudnya ini kan PEMDA ini bantu sekarang dengan regulasi yang payung hukumnya ada. Ada, iya lah. Tidak melanggar. Tidak. Dan insya Allah PDAM akan membentikan. Insya Allah. Oke, oke. Ini lagi tidak kami diberikan bantuan kepada pemerintah daerah dengan teman-teman kita bekerja siang dan malam. Oh, iya? Menunjukkan keseriusan kami. Iya, iya, iya. Tanggung jawab kami sebagai tukang ledeng. Iya. Tanpa belum ada bantuan pemerintah. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Sampai hari ini? Belum ada. Selama dua bulan? Tidak ada. Tapi sudah bisa bayar gaji? Alhamdulillah. Sudah bisa bayar listrik? Alhamdulillah. Tidak ada pilihan lagi? Tidak ada pilihan. Mantap, mantap, mantap. Dan yang saya respon secara positif, profesionalisme dari Pak Bupati, begitu kami mengusulkan anggaran untuk operasional kami tahun depan, direspon. Nah, itu yang saya senang. Iya, iya, iya. Karena kenapa? Pak Bupati sudah sadar bahwasannya PDAM ini milik saya. Iya, iya. Milik pemerintah. Milik pemerintah daerah. Iya, iya. Dan tidak bisa WTP. Kalau itu juga rusak. Sakit. Iya, iya. Apalagi kondisi stadium 4. Kan, stadium 4. Tapi sekarang bukan lagi stadium 4, Pak. Jadi, dari sakit tidak langsung sehat, Pak. Iya. Menuju sehat. Menuju sehat. Karena saya sudah diagnosa seperti dokter, Pak. Iya, iya, iya. Kami sudah tahu penyakitnya apa dan penyakitnya apa. Ah, ya sakit ini sekarang nih. Tapi kita sudah tahu penyakitnya ini, ini, ini. Dan saya profesional dan komitmen, Pak. Iya. Sudah dua yang saya berhentikan, karyawan. Sudah dua? Iya. Untuk apa membebani perusahaan? Yang tidak bekerja profesional. Tidak profesional saya rumahkan. Iya, iya. Masih banyak yang lain mau bekerja. Betul, 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 betul. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Nah, Pak Direktur, dari obrolan panjang kita ini, apa harapan seorang Pak Direktur untuk masyarakat dan pemerintahan untuk BDA? Baik, baik. Sekaligus closing statement. Ya, harapan saya kepada, khusus kepada masyarakat Bulu Kumba, terkhusus kepada pelanggan PDAM, kami sebagai tukang ledeng, setiap saat, bahkan jiwa dan raga kami, siang dan malam, kami-kami tukang ledeng melakukan hal yang terbaik. Untuk pelanggan kami. Dan mohon dimengerti, PDAM ini ibaratnya baru merangkap. Ya, betul, betul. Dari tidurnya, baru kita... Oh, jadi tidur selama ini? Dari tidur selama ini. Dan insya Allah, saya sebagai yang tertua di PDAM, akan selalu melakukan terbaik untuk pelayanan kepada pelanggan kami. Karena itu sudah merupakan suatu tugas kami dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan air bersih kepada pelanggannya. Dan Alhamdulillah, respon-respon dari pemerintah pusat dan provinsi, apalagi kabupaten kota, tentang pengaliran air, pelayanan air bersih kepada masyarakat. Insya Allah, masyarakat bulu kumbah diupakasi Riki, bulu kumbah lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin. Terima kasih. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ngobrol panjang dengan Pak Direktur PDAM, Pantrita Lopi, Andi Nurdaya, Sarjana Hukum, Masar Hukum. Ada tiga yang saya harus sebawahi. Bahwa selama lima tahun air tidak pernah masuk di kota, hari ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat kota. Kedua, selama PDAM ini dengan segala macam kisru dan persoalan yang kita dengarkan di masyarakat dan di publik, bahwa karyawan kadang ada yang lebih satu tahun tidak terima gaji karena pilihan yang berat antara bayar gaji dan bayar listrik. Alhamdulillah PDAM dengan dua bulan ditangani oleh Pak Direktur, Pak Andi Nidaya. Sudah bisa bayar gaji karyawan, sudah bisa bayar listrik, malah sudah bisa bayar gaji dewan pengawas. Wah, luar biasa. Yang terakhir, tahun depan PDAM ini sudah tidak repot-repot lagi akan turun ke lapangan untuk mengontrol di mana kebocoran dan siapa yang menunggak. Karena beliau sudah persiapkan program, apa dapet? YGIGS. YGIGS. Ada yang terlupangan, Pak. Oke. Insya Allah bulan Oktober kami sudah MOU dengan Polres dengan Kejaksaan. Polres dengan Kejaksaan untuk? Kalau Polresnya penegakan, penegakan supermasi hukum, sementara Kejaksanya sebagai pengacara negara. Kalau ada yang menunggak misalnya sudah lama. Sudah lama ya? Ajak saya yang turun. Bukan pelanggan yang turun. Bukan karyawan. Bukan lagi karyawan. Iya, iya, iya. Jadi itu yang kita perlu agar sebawahi. Bahwa nanti ini, Pak Direktur ini sudah persiapkan program bahwa nanti itu tidak ada lagi, apalagi tidak perlu lagi berdebat di lapangan bahwa, oh ini belum membayar apa segala macam. Karena itu sudah terkoneksi langsung. Terima kasih, kita akan ketemu lagi dengan channel Medium TV, dengan narasumber yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!